Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Guardiola ke Squad City, tegakkan kepala Siti tandang ke markas RB Leipzig di Red Bull Arena dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champion. Siti harus puas dengan hasil lahir 1-1. Usai pertandingan, Guardiola terlihat bicara kepada para pemain Siti di lapangan. Dia mencoba menyemangati timnya dan menegaskan bahwa imbang bukan hasil yang buruk. Lautaro Martinez mestinya di-scores untuk leg kedua. Pelatih Porto Sergio Consensiao menerima kekalahan tipis 0-1 dari Inter Milan. Namun, Consensiao menggugat keputusan wasit karena tak menghukum Lautaro Martinez. Dia mengungkapkan harusnya wasit mengkartu kuning Lautaro Martinez saat menerjang PP di awal babak kedua. Andai hukuman itu diterima Lautaro, penyerang Inter itu akan otomatis absen di leg kedua karena akumulas di kartu. Onana Jelaskan Adu Mulutnya Dengan Zeko Antri Onana dan Edin Zeko tertangkap kamera cekcok di tengah laga Inter Milan versus Porto. Menurut laporan yang beredar, Zeko meminta Onana berhenti protes ke wasit dan segera melanjutkan permainan. Namun, Onana tidak terima dan meminta penyerang Inter itu untuk diam. Onana memastikan persoalan itu sudah beres. Senada Dengan Onana, kalahan Noglu juga menyebut kedua rekan setimnya itu hanya sedang terbawa tingginya tensi pertandingan. Penyesalan Inzaghi usai Inter menang tipis atas Porto Inter Milan menang sukses mengalahkan Porto 1-0 di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champion. Namun, pelatih Inter, Simone Inzaghi, mengaku memiliki sekelumit penyesalan. Inzaghi menilai Inter bisa saja menang lebih besar atas Porto. Inter gagal menuntaskan sejumlah peluang bagus, salah satunya dari Lautaro Martinez di menit-menit awal pertandingan. Tottenham vs Chelsea, laga penentu nasib Graham Potter Chelsea akan menghadapi Tottenham Hotspur di Premier League akhir pekan ini. Pertandingan ini diakini akan menentukan nasib Graham Potter. Ex-bintang Premier League Paul Merson menilai Potter perlu diberi waktu. Namun, dengan tekanan yang begitu besar, khususnya usai belanja jorjoran yang sudah dilakukan, Potter disebutnya menghadapi pertandingan penentuan melawan Tottenham. Riyad Mahrez masuk daftar elit pemain Afrika di Liga Champion Riyad Mahrez mencetak gol untuk Manchester City saat menghadapi RB Leipzig di leg pertama babak 16 besar Liga Champion. Gol tersebut jadi tonggak sejarah untuk Mahrez. Secara keseluruhan, pemain internasional Al Jazeera itu sudah mencetak 20 gol di Liga Champion. Angka tersebut membawa Mahrez masuk ke daftar yang sebelumnya hanya berisi 4 pemain. Mahrez menjadi pemain Afrika kelima yang mencetak 20 gol di Liga Champion. Mahrez mengikuti jejak nama-nama besar seperti Mohamed Salah dengan 44 gol, Didir Drogba dengan 44 gol, Samuel Eto'o 30 gol, dan Sadio Mane 27 gol. Joao Cancelo ungkap diskusi dengan Pep Guardiola sebelum tinggalkan Manchester City. Mantan fullback Manchester City, Joao Cancelo membuka pembicaraannya dengan manajer Pep Guardiola sebelum pindah ke Bermuni pada Januari lalu. Pep menemukan cara bermain baru setelah Piala Dunia di mana dia ingin fullback bermain lebih ke dalam. Dan dia menyukai apa yang dia lihat dengan Rico Lewis dan Nantan Ake. Saya bukan bermaksud merendahkan rekan satu tim saya, tetapi saya pikir saya pantas bermain dan dia tidak. Ujarkan Selu. Saya sangat profesional, saya tidak pernah kapanpun tidak menghormati rekan satu tim atau pelatih. Selanjutnya. MU diminta abaikan kesempatan rekrut Mason Mount? Kenapa? Kabar terbaru menyebut bahwa MU siap memboyong Mason Mount pada bursa transfer musim panas. Kabar ini pun sampai ke telinga mantan pemain setan merah, Louis Saha. Dia mengenal potensi Mount, tetapi tetap saja ada keraguan. Saha menilai bahwa Mount bukanlah pemain yang cocok untuk kebutuhan MU di lini serang. Bukan berarti Mount buruk, hanya tidak sesuai. Mulai cetak gol, Chelsea diminta pulangkan Romelu Lukaku dan beri kesempatan kedua. Belakangan performa Lukaku mulai membaik, terbaru Lukaku menjebol gawang Porto pada Laga Liga Champion. Mantan pemain Manchester United Trio Ferdinand meyakini Romelu Lukaku bisa menjadi solusi atas kesulitan Chelsea dalam hal mencetak gol. Ferdinand masih percaya Lukaku bisa menjadi aset besar bagi Chelsea yang membutuhkan pencetak gol. Ferdinand menyarankan Graham Potter untuk memberikan kesempatan kepada Lukaku di Chelsea. Menurutnya, Lukaku masih bisa berguna untuk lini depan The Blues. Gagal tampil impresif di AC Milan, Serginho Desch bakal dipulangkan ke Barcelona. Desch bergabung dengan Milan pada awal musim 2022-2023. Sayangnya, Desch gagal tampil impresif. Alhasil, pemain berkebangsaan Amerika Serikat itu tidak mendapatkan garansi untuk selalu menempati posisi back kanan. Mark kami yakini kemungkinan terbesar bagi karir Desch saat ini adalah dikembalikan ke Barcelona pada akhir musim 2022-2023. Berhubung dirinya juga tidak masuk dalam skema permainan Safi Hernandez, maka Desch dipastikan akan langsung dijual. Pemalsuan umur Yosofa Moukoko kembali diungkap, usianya jauh lebih tua. Berita mengenai Yosofa Moukoko yang melakukan pencurian umur dan pemalsuan data pribadinya kembali diangkat ke publik. Hal itu dilakukan setelah pengadilan Frankfurt mengizinkan majalah Der Spiegel untuk merilis laporan mereka yang berjudul The Moukoko Files. Pengadilan Frankfurt telah mempertimbangkan bahwa memang ada kemungkinan Yosofa Moukoko melakukan pencurian umur dan pemalsuan data pribadi. Menurut laporan tersebut, Moukoko bukan kelahiran 20 November 2004, melainkan 4,5 tahun lebih tua dari tanggal tersebut. Julien Nagelsmann kehilangan dukungan dari pemain Bayern Munich Internal Bayern Munich kini diakini sedang goyah. Pelatih Julien Nagelsmann disebut-sebut tidak lagi memiliki dukungan dari para pemainnya. Dengan kata lain, pemain Bayern tidak lagi mematuhi semua instruksinya di lapangan. Lothar Matthäus juga meyakini hal tersebut setelah Nagelsmann menunjukkan rasa frustasinya dengan mengeluarkan umpatan kepada wasit setelah pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach berakhir. Perilakunya itu pun berpotensi mendatangkan hukuman dari DFB yang tentunya hal tersebut akan sangat merugikan Bayern secara umum. Juventus hadapi Nennes tanpa Federico Chiesa, ini permintaan Max Allegri. Pelatih Juventus, Masimliano Allegri, mengkonfirmasi cedera Federico Chiesa yang membuatnya absen dalam laga leg kedua di playoff Liga Eropa kontra Nennes. Soal pertandingan itu sendiri, Allegri memperingatkan timnya agar tidak mengulangi kesalahan di leg pertama ketika Juventus mendominasi di sepanjang permainan namun kesulitan mencetak gol kedua. Sayangnya Chiesa absen. Itu akan memerlukan waktu untuk bisa mencapai kondisi kebugaran terbaik. Kami tidak boleh membiarkan Nennes melakukan hal-hal yang dilakukan pada leg pertama, kata Allegri. Paulo Dybala terancam di skor sebulan terkait kasus keuangan Juventus. Paulo Dybala telah diwawancarai oleh Guardia di Finanza Italia untuk kali kedua di Roma pekan ini sebagai bagian dari penyelidikan keuangan terhadap Juventus. Penyelidik yakin Dybala menerima uang gelap 3 juta euro atau sekitar 48 miliar rupiah sebagai kompensasi setelah Juventus menolak memperpanjang kontraknya tahun lalu. Juventus memasukkan angka yang sama dalam neraca mereka. Jika Dybala dinyatakan bersalah menerima pembayaran di bawah meja, dia bisa terkena skor setidaknya selama satu bulan. Mental Charles Diquetelaire sangat buruk Jurnalis Italia Massimo Orlando mengkritik Charles Diquetelaire. Menurutnya Diquetelaire tidak punya mental yang cukup, meski dibekali dengan skill yang baik. Memang hingga saat ini mantan pemain klub rus tersebut masih belum menunjukkan tajinya. Dalam 18 laga di semua jang yang telah dijalani bersama C9, dia baru membuat satu asis dan belum mencetak gol. Terlihat bahwa ia lemah, takut, terkadang dia jatuh sendiri. Bukan masalah kurangnya bakat, tetapi ketakutan. Dia harus membuka diri sendiri, tidak ada yang bisa membantunya. Ujar Orlando Kegemukan Tottenham terjun dalam perburuan servis manajer Brickton gantikan Conte. Brickton kabarnya sedang mempersiapkan diri mereka untuk berjuang keras guna mempertahankan Roberto De Zerbi setelah beberapa klub papan atas Eropa ingin merekrut manajer asal Italia tersebut. Menurut kabar yang dilansir, The Telegraph mengungkapkan bahwa De Zerbi menjadi salah satu kandidat penerus Antonio Conte di Tottenham jika kompatriotnya tersebut hengkang dari London Utara akhir musim ini. Meski demikian, para peminat servisnya akan terhalang dengan klausur rilisnya yang bernilai 11,5 juta pound sterling jika mereka ingin merekrutnya di musim panas ini. Luka Modric tegaskan ingin bertahan di Madrid Gelanda Real Madrid, Luka Modric mengungkap rencana tentang masa depannya. Modric menyatakan jika dia masih ingin fokus bersama Madrid. Lebih lanjut lagi, pemain 37 tahun tersebut menjelaskan jika hubungannya dengan Los Blancos baik-baik saja dan bertekad untuk mengakhiri karir di Bernabeu. Saya belum membicarakan perpanjalan kontrak dengan klub, seperti pada tahun lalu. Saya tenang, tetapi pertanyaan ini membosankan karena saya harus selalu mengulangi hal yang sama. Saya merasa baik-baik saja di Madrid dan ingin terus bermain di Real. Ujar Modric Ronaldinho serahkan Ballon d'Or 2005 kepada Museum Barcelona Pada 2017, Ronaldinho berjanji untuk mengirimkan Ballon d'Or miliknya ke Museum Barcelona tempat dia menjadi duta besar di acara-acara institusional. Penghargaan ini diberikan kepadanya pada tahun 2005 saat pesepak bola Brazil itu masih tercatat sebagai pemain Barcelona, sebuah fakta yang sangat relevan baginya mengingat performanya yang begitu spektakuler. Sekarang setelah pandemi virus corona berlalu dan bersama temannya Laporta di pucuk pimpinan, Ronaldinho pun memutuskan untuk menempati janjinya tersebut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!